Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM atau Disperindakop UKM terus memberikan fasilitas kepada pelaku industri kecil menengah atau IKM di Kota Tangerang. Salah satunya memberikan sosialisasi pembinaan para IKM dalam mendapatkan sertifikat halal bertempat di Gedung Cisadane pada Rabu 15 Februari 2023. Alhamdulillah pada pagi hari ini Dinas Perindakop UKM Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan dengan sosialisasi sertifikasi halal. Dan kita mengundang peserta untuk angkatan pertama ya dalam satu tahun ini sebanyak 50 orang. Dan tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini tentunya kita ingin memberikan perlindungan bagi para konsumen. Supaya merasa aman, merasa nyaman dengan produk-produk yang dibeli karena pasal kita ini kan mayoritas muslim. Dan tentunya kita harus menjelaskan kepada pihak pengusaha kenapa harus dilakukan sertifikasi halal. Pada kesempatan kali ini Disperindakop UKM menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama melaksanakan sosialisasi terkait dengan alur tata cara sertifikasi halal Safe Declare. Yang diperuntukkan untuk sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha UMK. Selain itu, pelaku usaha yang untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis dengan Safe Declare, bahannya harus dipastikan kehalalannya serta proses produk halalnya juga dipastikan kehalalannya. Diharapkan para pelaku IKM dapat segera mendapatkan sertifikat halal karena pada tahun 2024 akan diwajibkan di setiap produk makanan dan minuman. Nah, ini yang memang menjadi PR bersama ya, apa namanya, untuk dilakukan informasi secara masif bahwa nanti di 17 Oktober 2024 semua pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman itu wajib punya sertifikat halal. Kalau dia belum punya sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi. Jadi, mulai dari sekarang di tahun 2023 masih ada kesempatan untuk mengajakkan sertifikat halalnya.